Listrik yang dialirkan ke alat-alat elektronik dapat diubah menjadi energi panas. Hai kids, pada masa sekarang rasanya sulit kalau kita hidup tanpa listrik, karena perangkat elektronik seperti lampu, televisi, ponsel, kulkas, dan pendingin ruangan membutuhkan aliran listrik. Karena itu listrik jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu listrik? Yuk kita cari tahu bersama. Apa itu listrik? Listrik merupakan aliran yang bermuatan elektron dan dialirkan melalui sebuah penghantar agar berguna bagi kehidupan kita. Energi listrik jika sampai ke alat-alat elektronik akan diubah menjadi energi lain agar alat elektronik bisa berfungsi. Secara umum, listrik merupakan daya yang muncul karena adanya gesekan dari proses kimia. Jenis listrik Listrik dinamis Listrik dinamis merupakan listrik yang bisa bergerak atau mengalir atau disebut juga sebagai arus listrik. Jika dialirkan pada rangkaian listrik, kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Listrik statis Listrik statis muncul karena muatan listrik pada permukaan benda gak seimbang. Namun, muatan listrik tetap ada sampai arus listriknya berpindah karena bersifat sementara. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kegunaan listrik untuk kehidupan sehari-hari Sebagai penghasil gerak Energi listrik juga bisa diubah menjadi energi gerak jika dialirkan ke alat-alat elektronik. Misalnya, aliran listrik yang diterima oleh alat elektronik seperti mixer, kipas angin, blender, dan lain-lain. Manfaatnya, kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari mulai dari membuat roti, minuman jus, dan mendinginkan tubuh menggunakan kipas angin. Sebagai sumber penerangan Listrik digunakan sebagai sumber penerangan jika dialirkan ke lampu-lampu yang ada di rumah, jalan, atau tempat lainnya. Saat ini hampir semua rumah menggunakan lampu sebagai penerang. Jadi, kita bisa beraktivitas kapan saja dan tetap terbantu dengan penerangan sepanjang hari. Tapi, tetap harus hemat listrik ya, kids. Sebagai penghasil panas Listrik yang dialirkan ke alat-alat elektronik dapat diubah menjadi energi panas. Misalnya, pada kompor listrik, setrika, penanak nasi, panci listrik, dan lain-lain. Sebagai sarana hiburan Listrik dapat bermanfaat sebagai sarana hiburan jika dialirkan ke gadget, komputer, atau televisi. Dengan adanya aliran listrik, kita bisa gunakan untuk menonton film hingga bermain game. Arus listrik yang mengalir diubah menjadi tulisan, gambar, dan suara sehingga kita gak bosan dan punya hiburan. Nah, itulah penjelasan tentang listrik dan kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.